Saya ingin bertanya perihal teori sejarah yang mana zaman dulu kala ada manusia purba namun saya yakin bahwa manusia pertama itu Nabi Adam lalu apakah manusia purba itu benar-benar ada Pak Ustaz? adakah ayat Quran atau hadis yang menjelaskan manusia purba? Nabi Adam panjangnya situ nazira'an 60 hasta saya berapa hasta? satu hasta ini dari ujung ini ke sini satu hasta, dua hasta, tiga hasta, empat hasta karena kita sudah lama kenal tambah sikit, lima hasta Nabi Adam 60 hasta kalau begitu Nabi Adam panjang sekali lalu kemudian berkurang, 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 berkurang karena saya ini last edition yang paling kecil sedangkan manusia purba itu jutaan tahun yang lalu dari fosil-fosil yang ditemukan dalam tanah sedangkan dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW tidak sampai jutaan tahun maka kita sebagai orang yang beriman meyakini manusia pertama adalah Adam, kita bukan revolusi evolusi dari makhluk purba monyet, 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 berubah jadi orang bukan, kita bukan monyet Ada yang mau ngaku diaku monyet? Enggak ada Itu teori dari Darwin punya Kata Darwin, namanya Charles Darwin Dunia ini isinya air semua Enggak ada tanahnya, air Lalu air ini di sinari cahaya matahari menguap Lalu muncullah tanah Lalu ikan yang dalam air berevolusi naik ke darat Manjat pokok kayu berbulu jadi monyet Monyet tadi berevolusi, evolusi, evolusi, evolusi jadi orang Ini teori masih diragukan Kenapa? Karena kalau monyet itu berevolusi Kenapa setelah jadi kita kok gak berubah lagi? Abdul Somad Kenapa Abdul Somad tidak berevolusi jadi makhluk baru? Apa kayak namanya gitu? Enggak ada Ini menunjukkan bahwa manusia bukan evolusi dari monyet Tapi manusia memang makhluk yang berdiri sendiri Diciptakan Allah di surga Lalu dikirim ke dunia Yang jelas makhluk Allah dua Wa ma khalaqatul jinna Wal insa Jin dan manusia Maka kita meyakini itu sesuai yang tersebut dalam Quran Dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih